Berikutnya disini tonton checklist yang bagian atas ya I accept the term in license agreement Untuk nanti kita mengerjakan ujian kita cukup membuka bagian ini Yaitu tabel mulai Kita klik double klik Kemudian kita masukkan Pada tanggal 1 April 2022 kemarin Telah disampaikan surat edara terbaru dari Kedibut Ristek Terkait tentang informasi pelaksanaan dan persiapan seleksi akademik PPG 2022 Salah satu poin pentingnya ini adalah pada bagian nomor 3 Tahapan persiapan seleksi akademik oleh peserta Ini adalah peserta menginstall aplikasi seleksi akademik secara mandiri Mulai tanggal 2 April 2022 Aplikasi seleksi akademik ini dapat diunduh di ppgkemedikbud.go.id Selanjutnya nanti akan dilakukan uji coba Aplikasi oleh peserta Yaitu sesuai dengan tanggal-tanggal yang sudah ditetapkan Tentunya ini pada periode kita masing-masing Kemudian pelaksanaan seleksi akademik ini mulai tanggal 9 sampai tanggal 24 Menggunakan aplikasi SafeXM Browser Pada video ini saya akan memberikan tutorial secara lengkap Berkait tentang bagaimana caranya untuk melakukan instalasi aplikasi SafeXM Browser Yang akan kita gunakan untuk seleksi akademik dari yang berbasis domisili Silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini Silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi Baiklah semuanya terkait segala informasi apapun tentang PPG Teman-teman silahkan berkunjung pada situs ppg.kemedikbu.go.id Nah disini untuk informasi terbaru itu adalah persiapan dan pelaksanaan seleksi akademik Kemudian untuk mengunduh isi-isinya itu disini teman-teman Sebelum melakukan instalasi aplikasi tentunya disini teman-teman harus mengetahui dulu Yaitu terkait tentang perangkat seleksi akademik dalam jabatan berbasis domisili Laptopnya ini diupayakan laptopnya yang RAM-nya minimal 2 ya Nah kemudian disini pastikan jaringan internetnya lancar Kemudian patuhi tata tertib Nah disini untuk instalasi aplikasi SafeXM Browser dan file konfigurasinya Ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta Nah selanjutnya disini kita mengunduh aplikasi SafeXM Browser di uny.id seleksi PPG Laptop yang saya gunakan untuk demo install aplikasi SafeXM Browser Ini adalah laptop mereknya itu apa ya ini ya Lenovo Core i3 dan menggunakan RAM 8 Apakah ini nanti memenuhi syarat? Nah teman-teman silahkan pertama-tama disini kita ketikkan di google Yaitu httpsony.id seleksi PPG Kemudian untuk mengunduh aplikasi SafeXM dan file konfigurasinya kita klik enter Nah disini ada 2 yang pertama Kalau misalkan teman-teman menggunakan macOS atau Apple Kemudian disini kalau misalkan menggunakan Windows Jika laptop saya ini menggunakan Windows maka kita klik yang Windows ya Kita klik disini Nah selanjutnya akan muncul tampilan yang seperti ini Untuk teman-teman pengguna Windows maka disini ada 3 file yang teman-teman perlu unduh Yang pertama Safe Seleksi Install Ini adalah aplikasinya Yang kedua ini adalah untuk tombol mulai ya nanti Kemudian panduan install ini juga teman-teman perlu cermati dan diunduh Nanti untuk bahan belajar lebih lanjut Oke yang pertama kita unduh Safe ya Kita klik disini Maka otomatis akan masuk ke pada bagian menu unduhan ya Kita tunggu sampai loadingnya selesai Ini untuk file-nya ini adalah sebesar 64,6 MB Untuk kecepatan unduh ini tentunya akan disesuaikan dengan kekuatan jaringan internet kita Oke kita tunggu sampai file-nya ini terunduh dengan sempurna Baiklah untuk instalasi untuk pengunduhan yang pertama Yaitu service browser aplikasi sudah selesai Berikutnya kita perlu mengunduh yang kedua Yaitu mulai seleksi kita klik disini Maka disini akan langsung terunduh Kemudian untuk panduan instalasi teman-teman juga bisa klik Untuk bahan referensi Tentunya kalau misalkan teman-teman menerapkan hal ini Ini juga tidak perlu dilakukan ya Namun ada baiknya teman-teman juga mengunduh dan mempelajari Sehingga nanti jika ada kendala Nanti akan menemukan solusinya teman-teman Oke berikutnya setelah kita berhasil mengunduh ke semuanya Baik itu aplikasi save-nya Kemudian tombol mulai Maka langkah berikutnya kita lakukan instalasi aplikasi Oke sekarang teman-teman bisa cari tadi file aplikasi yang sudah diunduh Nah berikutnya ini adalah untuk save-nya tadi Kemudian ini untuk tombol mulai Nah disini kita untuk menginstall aplikasi Kita klik yang pertama dulu ya Save seleksi install Kita double klik Selanjutnya disini kita pilih yes Tunggu prosesnya selesai Berikutnya disini kita klik next Berikutnya disini tonton checklist yang bagian atas ya I accept the term in license agreement Kemudian kita klik next Kemudian kita klik install Berikutnya kita klik finish Dengan demikian Ini kita sudah berhasil menginstall aplikasi save Namun disini untuk membukanya Ini kita memerlukan ini ya Untuk file yang kedua yaitu mulai Nah ini untuk memudahkan ini kita bisa copy Kemudian kita keluar ke bagian depan Kita pastekan disini Nah ini Inilah tombol mulai ya seleksi Untuk membuka aplikasi yang sudah kita install tadi Kita klik disini teman-teman Mulai seleksi Kita klik disini Nah setelah disini kita mempastekan yaitu untuk yang tadi file kedua mulai Berikutnya teman-teman buka ya Untuk nanti kita mengerjakan ujian Kita cukup membuka bagian ini Yaitu tombol mulai Kita klik double klik Kemudian kita masukkan password atau kata kunci masuk ke aplikasi Nah ini tonton Dengan demikian berarti kita sudah berhasil meng-install aplikasi SafeXM Browser Nah ini teman-tonton Ini adalah aplikasi SafeXM Browser yang kita install Kita gunakan Nah disini nanti kita akan diberikan nomor peserta seleksi Ini adalah kita Masukkan nomor peserta seleksi yang tertera pada kartu ujian kita ya Kartu peserta ujian Kemudian kode validasi nanti akan diberikan pengawas ruang ketika menjelang seleksi Nah sesuai dengan jadwal kita masing-masing ya Kemudian disini nanti kita klik proses Maka kita akan masuk ke aplikasi SafeXM Browser Dan siap mengerjakan soal seleksi akademik PPK dalam jabatan 2022 Jumlah soalnya 120 soal Disini teman-teman perlu mengetahui untuk tombol-tombol yang ada Ini adalah tombol indikator untuk baterai kita Pastikan nanti baterai teman-teman ini memenuhi ya Harus di charger terus supaya nanti tidak kehabisan baterai Bila tombol indikator ya itu untuk sinyal Kemudian inilah untuk nanti kita keluar Nah ini ada tombol ini Bagian Safe ini adalah indikator aplikasi Kalau misalkan kita ingin keluar karena kita ingin mencoba dulu Atau mungkin teman-teman ketika sudah selesai untuk keluar ini klik disini Ada bagian ini Nah disini ada tombol matikan ya Kita klik disini Berikutnya I usually want to WhatsApp Ini kita klik OK Dengan demikian ini kita sudah berhasil Menginstall aplikasi SafeXM Browser teman-teman Nah pemacauan masalah yang sering muncul Jika teman-teman mendapatkan tampilan seperti ini Ketika sudah menginstall ini berarti aplikasi Safe-nya ini adalah terblokir oleh antivirus Langkahnya ini adalah silahkan tutup Safe dan disable antivirus Kemudian dicoba buka kembali file mulai seleksi Kemudian jika muncul tampilan error reading seperti ini Berarti aplikasi Safe-nya ini juga terblokir antivirus Silahkan tutup Safe dan disable antivirus Kemudian dicoba buka kembali file 2 simulasi Mulai seleksi Kemudian jika muncul tampilan seperti ini Safe tidak bisa diakses karena masih terdapat aplikasi aktif terbuka Silahkan tutup aplikasi yang muncul pada notifikasi Misalkan Mozilla, Chrome, Skype, TeamViewer dan lain sebagainya Dan akses kembali file mulai 2 seleksi Kemudian jika muncul tampilan yang seperti ini The file is designed for PC using Windows software dan selanjutnya Ini berarti aplikasi ujian ini tidak support di laptop seserta Teman-teman silahkan mencari laptop lain untuk dipinjam ya Ya tentunya yang speknya yang tinggi teman-teman Minimal RAM yang itu RAM 2 atau RAM 4 Kemudian terkait tentang layarnya adalah minimal 10 inci ya Oke demikian ini adalah file aplikasi ujian ini belum terunduh Kalau misalkan seperti ini belum terunduh sempurna Maka teman-teman harus melakukan unduh ulang aplikasi ujian Dan mengulang proses instalasi mulai dari tahap 1 tadi Demikian informasi ini semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh